Intro Dilansir dari Tempo Putri Saddam Hussein ungkap pesan ayahnya sebelum dieksekusi mati Putri mantan Presiden Irak Saddam Hussein mengungkap pesan terakhir mendiang ayahnya untuk rakyat Irak sebelum dia dieksekusi pada 30 Desember 2006 Melalui Twitternya, Ragad Hussein yang kini tinggal di Jordania sejak invasi AS ke Irak mengunggah pesan ayahnya 4 hari menjelang eksekusi gantung pada peringatan 12 tahun kematian ayahnya pada 30 Desember kemarin menurut laporan Al Jazeera yang ditutip pada 1 Januari 2019 Rakyat kita yang terhormat, saya percayakan Anda dan jiwa saya kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah mengecewakan para penganutnya yang jujur Allah Akbar tulis pesan Saddam Hussein itu pesan itu disertai tanda tangan langsung Saddam Hussein, Presiden Republik dan Panglima Angkatan Bersenjata Irak Saddam Hussein diponis mati dengan hukuman gantung pada hari pertama Idul Adha selama pemerintahan Perdana Menteri Nauri Al-Maliki yang mendesak eksekusi harus dilaksukan pada hari itu pada pekan ini Raghat Hussein juga menyebarkan rekaman suara yang meminta rakyat Irak agar mampu menghilangkan trauma psikologis setelah invasi AS ke Irak pada 2003 saya berharap rakyat Irak yang terhormat cita-cita kita adalah agar Irak lebih aman dan stabil kata Raghat dalam pesannya semua nilai kemanusiaan dan moral telah hilang dan ide-ide aneh telah menyebar di sana sini aktris ekstremisme telah mencapai tingkat mengeksploitasi agama sebagai gedok untuk mencapai tujuan sakit bagi banyak pihak tambahnya dikutip dari Al-Arabiyah sub indo by broth3rmax